Pemerintah terus berusaha menggencot ketersediaan akomodasi untuk ajang MotoGP Mandalika Maret mendatang. Hal ini karena diprediksi akan terdapat total 100 ribu penonton yang akan menyaksikan gelaran akbar tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, melalui konferensi pers mingguan secara daring Senin 10 Januari. Faktanya, menurut Sandi, saat ini total hanya terdapat 23 ribu unit akomodasi, seperti hotel dan desa wisata di Lombok Nusa Tenggara Parat per Desember 2021. Oleh karena itu, pemerintah mendorong Saranahunian Pariwisata, Sarhunta, yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, untuk membantu akomodasi MotoGP. Selain itu, Kemenparekraf juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kami mendorong beberapa kolaborasi dengan Bobobox dan Aiger untuk terlibat dalam penyiapan fasilitas termasuk penginapan. Contohnya, dengan Aiger bekerjasama dengan ITDC dan Pemda akan memfasilitasi camping di kawasan Mandalika atau glamping dan untuk tenda akan disediakan 100 unit di kawasan camping ground tersebut, di mana satu tenda bisa menampung 4 orang. Dukungan lain didapat dari Kementerian Perhubungan yang menyediakan akomodasi kapal Pelni, serta terdapat beberapa kapal swasta yang dapat menjadi tempat penginapan penonton MotoGP. Indonesia mendapatkan hak menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun ini, setelah pada November 2021, sirkuit Mandalika dipercaya menghelat 8 elite world superbike. Dari Jakarta, Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.